Oke Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, siang, sore, malam lor Seperti biasa Saya mau cerita Tingkat kesuksesan Para peternak lokal Terutama di wilayah saya Di Kabupaten Matri, Kecamatan Marga Yoso Beliau punya indukan cuma dua Ya kan Cuma dua ini Simental Yang satu, pegon Pedetnya udah Kecetak tiga Jantan, jantan Terakhir jantan Yang satu sudah terjual Yang satu sudah terjual Ceritanya Ini kemarin Bunting semua Isi semua Yang ini itu anaknya yang ini Pedetnya itu yang ini Yang sana Itu induknya yang Merah ini Kita lihat dari depan Makan itu cuma jerami Rumput Campur jerami Pongkol telo Kadang daun ketela Ini cuma gini tol Nah Tapi Jangan ditanya Kita tanya Awalnya dulu indukan harga berapa Sampai ben Harga belinya induknya berapa harganya pertama awal Dua ekor ini Satu ekor mas Pertama satu ekor Pertama satu ekor Terus Hitam itu mas Yang hitam ini Harga berapa harganya Rp13.500.000 Sudah beranak berapa kali Yang keempat kali Berarti yang hitam ini sudah beranak empat kali Yang ini harga berapa Yang mana Yang ini yang merah Merah ini kan anaknya itu mas Merah anaknya ini Yang pertama itu sudah berjual Yang pertama itu sudah berjual Yang anaknya pertama dari ini sudah dijual Oke Berarti anaknya Satu Dua Tiga Empat Sama lima Berarti sudah lima kali Yang ini baru beranak sekali Oke Paham kan video-video Jadi Awalnya itu ini Beliau sudah pelihara Lima tahun Lima tahun ya Lima tahun Lima tahun Nama tahunan Indukan ini Jelek asli Jelek ini Kalau dilihat Enggak super Harga Rp13.000.000 Zaman dulu Kalau sapi kayak gini Ini aslinya Kalau sapi ini gemuk Jogorkannya bagus Karena ini dipacu Untuk beranak terus Ya kayak gini hasilnya Dan bahkan secara Pemberian secara tradisional Ya kayak gini Terus Ini itu beranak satu Tapi sudah dijual Disuntiknya gak pernah jadi Ya Terus anak keduanya sana Tadi yang sana itu Anak keduanya itu Betina Setelah itu Sudah gede Ini bunting lagi Anaknya ini Ini sudah mau jalan Dua tahun Jangan ditanya Kok kecil mas Aslinya bagus Cuman yang namanya Pemeliharaan Tanpa nutrisi Yang stabil Ya kayak gini Hasilnya Ya jangan Ya dimaklumin lah Tapi kalau ketemu Sama peternak yang modern Ya Kakinya bagus Nah Kakinya bagus Ya kan Setelah Setelah ini Bunting mana Beranak ini Ya kan Sapi ini kira-kira Lama gak Gak birahi-birahi Gak ada Yang sana Juga sama Eh kok se Doranya Seti pimpinan ini kok Terus juga sama IB pertama Gak jadi Terus kemudian Tak suruh nunggu Karena itu Pas posisi Birahinya Kurang Kurang mumpuni Tak suruh memberikan Pakan yang maksimal Terutama di rumput Dan hijauannya Alhamdulillah IB yang kedua Mau jadi yang ini Jadi ini Nah Terus Yang ini karena lama Lama-lama gak jadi-jadi Akhirnya Setelah saya IB Keluar ini Ini anak yang terakhir Artinya Nomor 6 Eh Nomor 5 Betul Ini anak Siji Di doll Yang sana 2 Ini 3 4 Oh nomor 4 Yang ini anak keempat Dari hidupan 1 Nah Terus Dari 1 ekor Pelihara 5 tahun Ya ikan Pelihara 5 tahun Dari 1 ekor ini Itu Yang tersisa Di kandang Itu ada 1 2 3 4 5 Sama ini Kalau yang kemarin Yang satu Yang anak pertama dari ini Misalkan di breeding Di IB kan jadi Dan produksinya Bagus juga Sama Lebih dari ini Per tahun Asumsinya Kita bisa beranak Satu dari 3 ekor Ibaratnya Kan ada kan Namanya Kita pelihara Usaha kan ada Yang namanya IB nya Pas atau enggak Atau Birahinya Pas atau enggak Gitu kan Dan lain-lain Ada banyak faktor lah Tapi kebanyakan IB yang gak jadi Itu karena Kualitas pakan Yang gak stabil Dan ini Sudah saya bilangin Tak suruh Belikan obat cacing Sapi ini cacingan Pari ya deh Yang ini juga sama Karena cacingan juga Tak suruh memberikan obat cacing Jadi jangan Jangan pada protes ya Ketika video saya Ada noise nya banyak Maklum karena saya Nge-videonya pakai HP Ini juga sama Saya cacingan Sebenarnya kalau ini Pemeliharannya bagus Wah Umur setahun 8 bulan ini Tidak kayak gini Gambarnya bro Tapi yes Kita lupakan lah Dan Yang terakhir Setelah ini Pedetnya keluar semua Inilah yang saya Yang ini Baru saya IB Nah Ini anaknya ini Sama-sama lahir Umurnya 11-12 lahirnya Hari ini Barang ada Umur kelahirannya 11-12 Tapi Hasilnya begini Jauh Bagusan ini Induannya ini loh Induannya ini Bagusan ini Tapi yang sana Simental Induannya Simental Tapi kalah Ya Lihat tuh Lihat tuh Kalah kan Nah Alasannya yang pertama apa Padahal sama-sama pakan jelek Alasannya apa Ini tetap nomor satu Air susunya ini loh Lihat air susu ini Air susu yang ini Ini yang hidupan yang paling tua ini Sama yang sana Itu beda jauh Banter putih Beliau yang bilang Banter putih deh Terus yang ini Paham kan Sama-sama pakan Kalau masalah air susu Yang penting Yang penting Pakan diros aja Tidak usah kalian tanya Terlalu Tanya mulu-mulu Mas harus gini-gini Tidak usah Yang namanya Peternak tradisional Kalian kalau saya jelaskan Harus Membutuhkan Vitamin A, B, C Misal seandainya Atau kalsium Atau mineral Dan lain-lain Misal Apa namanya Energinya lebih tinggi Dan lain-lain Atau kalurnya lebih tinggi Kalian akan bingung gitu loh Costnya akan melambung naik Yang penting Kita genjot aja Sekiranya sapi ini Mau beranak gitu Dengan pakan seminimal mungkin Yang penting Karbohidratnya tercukupi Ciri-ciri karbohidrat ya Ya sepokoknya Kayak pongkol ketela Yang banyak karbohidrat ya Kira-kira Contohnya Itu pakan yang murah Tapi efek sampingnya Ketika kita Pakannya cuma mengandalkan Pongkol ketela saja Dan tidak di Tidak dibarengin dengan hijauan Sapi akan mulai majer Karena Kebutuhan nutrisinya Untuk kandungannya Kurang tercukupi Secara komplek Ya seenggaknya Kita minimal Diberikan rumput Secara rutin Ya deh Nah beliau sama Punya Punya Kemauan Untuk mencari rumput Walaupun cuma pongkol Ya jangan dilihat ini Tapi hasilnya kayak gini Kalian tuh Pelihara 5 tahun Sapi jantan Costnya per hari berapa Nah Tapi ini beda lagi Nah gini Karena ini kan sudah Baru IB pertama Ini jangan dikasih Oba cacing Karena baru selesai Saya IB Kemudian yang ini aja Yang dikasih Oba cacing Karena belum saya IB Belum saya suntik Yang ini kasih setengah Dosis sapi dewasa Pedet Sama dua-duanya kasih setengah Sama dua-duanya kasih setengah dosis dewasa Yang sana kasih Satu dosis dewasa Nanti tanya saja Sama penjualnya Nanti dosisnya gimana Kalau Kalau saya jelaskan Salah dilimut Kadang-kadang setiap merek Beda dosis Gitu Kalau ada yang tanya teman-teman Mereknya apa yang bagus Mas buat di obat cacingnya Semua bagus Asalkan buat khusus hewan Khusus buat hewan Ngomongku blepotan Ini pertanyaan yang sering Sering dilontarkan sama saya Mas obat cacing Tak kasih obat cacing hewan Bisa Bisa sapi ini dikasih Obat cacing hewan Tapi syaratnya begini Tidak bisa menyerang cacing Yang ada di dalam perut Secara menyeluruh Alasannya apa Obat cacing hewan itu Sama obat cacing sapi Obat cacing sapi Sama obat cacing orang Itu beda Beda apa musuhnya Yang diserang Kalau Obat cacing orang Kita kotor dikit Mau makan cuci tangan Ya Tapi kalau sapi Kita kan gak tau Kita pas cari rumput Posisi ngarit Entah ada tanah Ada telur cacing Dan lainnya Yang posisi kandang juga kotor Itu pun Lebih banyak variasi Cacing yang ada Di dalam pencernaan sapi Jadi kalau ada yang tanya Bisa diberikan Obat cacing orang Tapi gak maksimal Yang maksimal Yang diberikan obat cacingnya Hewan Tetap itu Nah Paham pun Nah jadi kurang lebihnya Seperti itu Jadi Ketika ada yang tanya Boleh-boleh saja Nah karena ini Baru selesai saya ibe Karena sudah Obat cacing juga sama Karena untuk kandungannya Besoknya dulu Besoknya lagi Baru di ibekan Berarti pengaruh di Ini kok Di mic ya Ya karena kan gini Yang namanya pakan Indukan ketika menyusui Si indukan ini Akan Mencoba Untuk Menyerap semua nutrisi Dirubah menjadi susu Jadi kebutuhannya itu Dirubah menjadi susu Jadi untuk Untuk menunjang Kualitas Hormonannya Sapi Kandungannya sapi Itu tidak bisa Sestabil ketika Tidak menyusui Jadi misal ini Misal ini Baduk lo suntik Pakan dibanteri Sini Sini kok ya sama Yang satu ya sama Pakannya diperbanyak Nanti kalau misal Ini gak jadi Jangan di ibekan Nanti kalau Bulan Bulan depannya lagi Terus di ibekan Syukur-syukur Pakannya bagus Kualitasnya bagus Hormon bisa stabil Alhamdulillah Moga-moga jadi Nah misal ini pun Saya suntik satu kali Kok mau jadi Ya syukur Alhamdulillah Pakannya ditambahin Di luas kemauan Jadi seperti itu Alhamdulillah Nak terima Alhamdulillah Angge Lihat Kalian Pelihara satu tahun Dengan modal 13 juta 12 juta 13 juta Dapatnya cuma segini Sampai pelihara setahun Dengan pakan yang maksimal Paling laku-lakunya 16, 17, 18 Kalau itu lataya 18 lebih lah Kira-kira Tapi kalau enggak Enggak ada harganya Paling harganya 18 kurang 16 lebih Babakannya segini Dari segini Pelihara hampir satu tahun Paling segini tingginya Bedanya Ini lebih Misal kalau peliharanya bagus Paling Babakan ukurannya segini Tapi badan lebih bulat Ibaratnya kayak gitu Tapi kalau kalian punya Uang 12 juta Sama-sama pelihara setahun Beli aja Hidupan yang jelek Seperti ini Kalau bunting Jadi gini Di total udah berapa bro Ini induk anak Ini ibaratnya Ini kita tafsir 12 juta Yang induknya kita tafsir 11,5 Udah berapa Itu Pakannya jelek Kerja bisa ditinggal Buat sampingan Kalau pejantan Kalian pakan telat sedikit Kalau kualitas pakan Enggak stabil Ya adik perharinya Atau pencapaian Berat badan perharinya Enggak masuk Lebih untuk mana Boleh Boleh dikasihkan Kocentrat Boleh Betina pun Boleh dikasih Kocentrat Enggak mengganggu Enggak Enggak apa-apa Enggak apa-apa Itu cuma mitos Enggak apa-apa Yang penting Tidak berlebihan Misal Kalau Sedikit-sedikit Enggak apa-apa Buat menambah kualitas pakan Enggak apa-apa Diberikan Kocentrat malah Bagus Karena kocentrat itu Nilai nutrisinya kan stabil Misal Pakannya jenengan Agak jelek Ditembak dengan kocentrat Mungkin pakannya akan Mendekatin stabil Betul bisa Kalau merangsang makan Enggak Beda Cuman Kualitas makannya Yang bagus Gitu Udah Seperti itu aja Terima kasih Semoga teman-teman tertarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa sholat Sedekah Di hari Jumat Pahlanya lebih gede Sampai jumpa